Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Yoldi Agnesia. Kali ini kita akan coba bahas soal untuk aplikasi integral. Saya mulai dari subtopik pertama yaitu aplikasi integral untuk menentukan luas daerah. Oke, disini kita lihat ya ada sebuah gambar suatu daerah yang diarsir. Nah, kita akan menentukan luas daerah yang diarsir ini dengan tiga prosedur atau tiga langkah. Pertama, kita akan mengiris, kita akan buat sebuah partisi, kemudian kita aproksimasi luas partisi tersebut, kemudian untuk menentukan luas semuanya, kita akan lakukan integrasi. Oke, kita mulai dengan... Oke, untuk langkah pertama kita akan mengiris dulu ya. Jadi langkah pertama kita akan lakukan irisan tegak ya disini. Nah, kenapa kita ambil tegak? Ya, kalau misalnya kita ambil mendatar, jadi kalian bisa lihat kalau kalian ambil datarnya, apa, irisan mendatar, itu ada dua jenis irisan yang dibatasi oleh kurva yang berbeda. Jadi kalau kalian irisnya disini, itu dibatasi oleh kurva, ya, oleh sebuah kurva parabola gitu. Tapi kalau kalian irisnya di bawah sini, nah, irisannya itu sudah dibatasi oleh garis dan kurva. Nah, nanti kalau saat akan mengintegrasikannya, itu harus dipecah menjadi dua buah bentuk integral. Oleh karena itu, akan lebih efektif kalian melakukan irisannya itu tegak. Jadi kalau irisannya tegak, mau dimanapun kalian iris, irisan ini akan selalu dibatasi oleh kurva dan garis. Jadi hanya butuh satu integral nantinya ya. Oke, lanjut langkah kedua. Nah, langkah kedua saya tulisnya disini aja. Wait. Oke, langkah kedua adalah melakukan aproksimasi. Aproksimasi luas irisan tegak yang berbentuk poligon gitu, atau segi 4 ya, dalam hal ini segi 4. Nah, sekarang coba kita identifikasi. Nah, ini kita identifikasi bentuk irisannya itu disini sebenarnya. Nah, karena dia irisannya ini memotong sumbu ek, ya, maka setiap ketebalan ini, ya, ketebalannya ini, itu kita bisa nyatakan sebagai delta x. Sedangkan untuk tingginya ini, ya, atau ya panjangnya disini, itu kita bisa lihat bahwa ini dibatasi oleh, ya, selisihnya itu adalah selisih dari tinggi kurva y sama dengan 2 kurang x kuadrat dan y sama dengan x. Sehingga kita bisa tulis, apa, si tinggi kurva, apa, si tinggi ini, gitu ya, itu sama dengan y1 dikurang y2, atau kita bisa katakan si nama ini kurva itu y1, garis itu y2. Jadi, 2 dikurang x kuadrat, dikurang x, ya. Oke, udah dapat ini. Jadi, kalau mau mengaproksimasi luas irisan tegak, berarti kita butuh, ya, kita tulis disini aja ya, berarti luas, ya, satu buah itu kita bisa tuliskan, nah, gitu ya, delta li itu adalah si 2 dikurang x kuadrat dikurang x, dikali dengan delta x. Nah, sekarang kalau kita mau mencari luas sebenarnya, berarti ini bisa kita aproksimasi dengan sigma dari, apa, kalau poligonnya itu di, apa, kalau misalnya si daerah ini kita buat poligon, apa, poligon-poligon, apa, kita padati dengan banyak poligon, yaitu sebanyak n buah. Maka kita bisa tulis, disini menjumlahkan n, luas n buah poligon. Jadi, makanya disini 1 sampai n dari luasnya si delta i ini. Nah, jadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan sigma 1 sampai n, nah, 2, nah, ini ada i-nya ya, kurang x kuadrat, x i kuadrat dikurang x i dikali delta x. Nah, ini adalah aproksimasi untuk luas yang sebenarnya. Lalu, luas yang sebenarnya berapa? Gitu kan? Nah, maka yang ketiga, kita masuk ke langkah integrasi. Nah, jadi ini aproksimasi, bukan luas irisan tegak ya, aproksimasi, nah, aproksimasi luas dari n buah poligon, gitu. Nah, ini irisan tegaknya berbentuk poligon ya. Nah, sekarang, kalau integrasi itu adalah disini untuk mendapatkan luas sebenarnya. jadi L yang sebenarnya itu, kita bisa lakukan, ya, melimitkan partisinya itu menuju tegak hingga, maka kita akan mencari limit dari sigma, ya. Jadi, ini kita mencari limit dari sigma saat i-nya 1 sampai n dari delta Li. Nah, ini sama dengan, nah, limit ini sama dengan integral. Integral dari berapa sampai berapa? Nah, oh iya, kita belum cari ya titik potongnya disini. Jadi, integral dari berapa sampai berapa, kita perlu cari dulu titik potongnya disini ya. Oke, saya ambil carinya, saya cari disini aja ya. Oke, jadi disini kita mesti cari dulu titik potong dari kurva dan garis ya. Oke, berarti sekarang kita samakan i-1 sama dengan i-2, berarti 2 dikurang x kuadrat sama dengan x. Maka, kita punya disini x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. x kurang 1 eh, sorry, x tambah 2 ya benar ya, x kurang 1. Nah, jadi kita dapat x yang pertama itu min 2 dan x yang kedua itu adalah 1. Jadi, titik yang ini itu adalah min 2 titik yang ini adalah min 1. Karena daerahnya itu dimulai dari x sama dengan min 2 ya, yang disini itu dan diakhiri oleh x sama dengan min 1, maka batas integral kita itu adalah dari min 2 sampai 1. Seperti itu ya. Lalu, apa yang kita integralkan? Jadi, yang kita integralkan itu adalah ini tadi. Yang ini. Kan tadi melimitkan sigma dari delta Li. Nah, delta Li siapa? Yang ini. jadi, kita dapat bentuk integrasinya adalah integral dari 2 dikurang x. Nah, ini gak perlu lagi pakai x i ya. Dari x kuadrat dikurang x dx. Nah, silahkan diintegralkan. Ini 2x dikurang sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x. Nah, ini jangan lupa dikurung min 2 sampai 1. Nah, substitusikan batas atas 2 x 1 sepertiga x 1 dikurang setengah x 1. Nah, ini jangan lupa dikurung. Baru dikurang lagi. 2 x min 2 dikurang sepertiga min 2 pangkat 3 kemudian dikurang setengah ya, kali min 2. 2 dikurang sepertiga dikurang setengah dikurang disini min 4 ditambah 2 eh, ini min 8 ya. Min 2 di pangkat 3 adalah min 8 berarti ditambah 8 per 3 ditambah 1. Nah, kemudian ini berapa ini? 2 kemudian ini 1 per 6 kan dikurang sorry ini 5 per 6 ditambah 4 oh sorry ditambah min 3 maksudnya ya ditambah 3 karena kan min 4 tambah 1 itu adalah min 3 dikali min jadi positif 3 tambah 8 per 3 atau 8 per 3 ini kalau kita per 6 kan dia akan sama dengan dikali 2 16 eh dikali 2 16 per 6 hasilnya adalah 5 dikurang eh ditambah 11 per 6 atau ini 30 per 6 kan 5 itu 41 per 6 nah inilah luas daerahnya selanjutkan disini ada oke untuk soal nomor 2 ini kita tidak punya daerah yang diarsirnya tapi kita diminta untuk menentukan luas daerah dimana kita dikasih taunya ya kita diberitahu gitu ya bahwa daerahnya itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3 X sama 2 Y sama dengan 0 X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4 nah jadi tugas kita disini adalah mencari atau men-sketsa terlebih dahulu daerahnya gitu ya oke berarti langkah pertama kita itu adalah sketsa daerah ya daerahnya pertama bagaimana cara men-sketsa daerah tentu saja kita harus ya cek dulu ini kalau untuk garis-garisnya ini ya udah tau loh ya kalau untuk garis tinggal di garis aja gitu nah berarti kita perlu tahu dulu untuk sketsa persamaan kuadratnya nah untuk persamaan kuadrat ya cari tipot terhadap sumbu X dan sumbu Y pertama tipot terhadap sumbu X maka disini adalah Y sama dengan 0 kalau Y sama dengan 0 maka kamu akan punya persamaan X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sehingga disini kamu punya faktornya X dikurang 2 dikali X dikurang 1 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 nah titiknya berapa ya titiknya oke atau tipot sumbu X nya adalah 2,0 dan 1,0 nah sekarang kalau tipot ini di samping aja kalau kita mau cari tipot sumbu Y siapa yang 0 nah yang 0 adalah sorry X nah berarti nilai Y nya sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2 yaitu 2 jadi tipotnya apa tipot sumbu Y adalah 0,2 nah udah dapat nah sekarang coba cek titik potong garis ini dan ini terhadap kurva kita nah gimana caranya ya berarti kita cek nih tipot garis X sama dengan min 1 dengan parabola gitu ya berarti Y sama dengan diganti X nya dengan min 1 tambah 2 jadinya 1 ditambah 3 ditambah 2 adalah 6 jadi tipotnya adalah min 1,6 nah sekarang cari tipot garis X sama dengan 4 dengan parabola siapa sih parabolanya parabolanya itu yang kurva kita tadi ya Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 ditambah 2 16 dikurang 12 ditambah 2 yaitu 6 6 juga ya jadi titiknya 4,6 nah sekarang kita udah siap ya untuk menggambar ini ada yang min 1 kan jadi kita geser dikit oh gini aja lah anggap lurus ya tapi kok gak lurus ya aduh nah gitu oke sekarang titik pertama adalah 2,0 ini dia kemudian 1,0 wah kecil sekali ya oke kita kasih agak besar agak besar lah ya ini 1 ini 2 tadi 1,0 dan 2,0 kemudian 0,2 berarti kalau ini 1 ini 2 ini dia kemudian ada ini ya min 1,6 disini min 1,6 waduh keatas lagi ya atau kita ambil skala yang ini itu agak ke bawah kali ya oke bisa jadi kita ambil disininya 1 ini 2 3 4 5 6 gitu ya oke jadi tadi kalau ini 1 ini 2 maka untuk yang disininya 1 nah kita sorry min 1,6 itu adanya di sini 4,6 adanya baru agak geser ke sini 4 kira-kira disini kemudian 0,2 tadi ya ini nah sekarang gambar dulu lah si ini tuh si parabolanya dulu parabolanya kan tadi memotong titik-titik yang merah ya ini ini dan ini nah parabolanya kan terbuka ke atas otomatis dia punya titik simetrinya itu adalah di tengah-tengah sini nah berapa titik di tengah-tengah sini ya 1,5 kan jadi kita cari saat X sama dengan 1,5 nah berarti Y nya berapa jadi kalian substitusi 1,5 kuadrat dikurang 3 kali 1,5 ditambah 2 jadi ini 2,25 dikurang 4,5 ditambah 2 ini berapa ini sama dengan berapa dia 4,25 dikurang 4,5 berarti ini negatif 0,25 jadi itu kira-kira kalau satunya disini ya sepuluh empatnya ya disinilah nah itu jadi kalau kita bisa hapuskan ini kita ganti jadi 1,5 disini nah inilah titiknya jadi ini titik puncak dari si parabola kita kalau kita gambar ini karena skala di Y nya itu kita perkecil ya jadi memang agak terbuka dia sedikit nah kemudian ini akan memotong garis X sama dengan 4 nah garis X sama dengan 4 yang mana yang ini garis X sama dengan min 1 yang mana yang ini nah si kurva itu memotong garis tersebut berarti dia harus diperpanjang lagi sampai memotong ini dan ini juga diperpanjang sampai dia memotong ini nah kemudian pertanyaannya adalah oke Y sama dengan 0 belum kita gambar ya Y sama dengan 0 yang mana Y sama dengan 0 itu adalah yang ini nah udah kebayang ya nah sekarang berapa luas daerahnya oke berapa luas daerahnya gimana caranya berarti kita ada 3 daerah ya disini daerah pertama ya itu dia ini daerah kedua tuh yang ini yang kecil ini dan ini daerah ketiga maka disini kita akan cari ketiga daerah ini menggunakan integral tadi ya jadi konteks apa caranya tadi adalah ambil partisi tegak ya kan jadi semua ini kita ambil partisinya tegak ya sebenarnya partisinya bebas ya boleh tegak boleh datar gitu tapi disini saya ambil tegak aja ya nah oke untuk ya jadi luas total itu adalah L1 ditambah L2 L2 ditambah L3 nah untuk L1 berarti kamu akan ya ini kan partisinya seperti ini kan kalau partisinya seperti ini berarti luas nah saya bikinkan disini aja ya untuk delta L I untuk L1 L I apa sih baiknya tuh begini ya L1 I itu adalah siapa yang membatasinya pertama yang membatasinya itu adalah si ini ya Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 dengan sumbu X siapa sumbu X Y sama dengan 0 nah maka delta L I nya apa ya berarti X kuadrat kurang 3X ditambah 2 dikurang 0 gitu kan baru dikali delta X ini kan delta X yang disininya nah tingginya ini kan dibatasi kurva dan Y sama dengan 0 kemudian untuk delta L2 I apa nah perhatikan lagi daerahnya untuk irisan ini ya yang tegak ini siapa yang membatasinya yang membatasinya adalah garis Y sama dengan 0 yang di atas dan yang di bawah adalah kurva maka yang kamu kurangkan siapa garis dikurang kurva garisnya 0 dikurang kurvanya X kuadrat kurang 3X tambah 2 baru dikali delta X nah untuk delta L3I apa nah ini sama ya dengan L1I karena kurvanya di atas garisnya di bawah maka kamu bisa tulis X kuadrat dikurang 3X ini pakai I ya semuanya ditambah 2 kali delta X nah oleh karena itu kalau mau mencari luas yang sebenarnya ya kan tadi bisa aproksimasi dulu dengan kita mengambil N buah partisi gitu ya nah disini saya langsung aja mau mengintegralkannya ya jadi disini kita akan punya dapat integral untuk L1 itu kita mulai dari min 1 sampai 1 ya nah apa yang diintegralkan nah ini tadi yang ini tadi nah ini berarti kita bisa tulis disini X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 DX kemudian tambah integral untuk L2 siapa batasnya dari mulai L1 eh sorry dari mulai 1 sampai 2 siapa yang diintegralkan nah yang diintegralkan itu yang ini jangan lupa tanda negatifnya nah ini nih ini kurung ya karena dia kurang jadi kita punya negatif ya kan negatif X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 DX lalu tambah integral yang ketiga dari 2 sampai yang terakhir ini 4 siapa yang diintegralkan yang diintegralkan adalah yang ini X sorry X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 di dalam kurung DX nah inilah yang kita selesaikan gitu ya coba kita selesaikan ini oke kita lanjut disini ya berarti ini kita integralkan adalah setengah eh sorry seperti 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2X ditambah 2 ini semuanya diganti min 1 sampai 1 ditambah ini berapa ini tandanya minus ya di luar jadi min gitu kan kemudian hasil integralnya adalah sama ya seperti 3 X pangkat 3 dikurang 3 per 2 X pangkat 2 ditambah 2X tapi bedanya di batasnya ya ini dari 1 sampai 2 kemudian dilanjutkan lagi dengan ditambah integral hasil integralnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 3 per 2 X kuadrat ditambah 2X batasnya dari 2 sampai 4 nah sebenarnya coba kalian perhatikan sebenarnya tadi itu ya kira-kira oke boleh dulu bisa gak kita gabungkan sebenarnya kalau digabungkan memang ini ya si yang di tengah ini tandanya negatif gitu jadi kita gak bisa gabungkan sebenarnya tapi sebenarnya kalau mau digabung juga sebenarnya bisa kita manipulasi tapi saya gak usah aja lah ya kita lanjut aja ini dulu ya oke ganti 1 berarti 1 per 3 ditambah 3 per 2 ditambah 2 ganti min 1 berarti min 1 per 3 dikurang 3 per 2 ditambah 2 oh iya ini kuadrat ya sorry berarti ini positif ya nah jangan lupain dikurung dikurang diganti 2 berarti 1 per 3 8 dikurang 3 per 2 kali 4 ditambah 4 dikurang 1 per 3 dikurang 3 per 2 tambah 2 ditambah 1 per ya berapa 4 pangkat 3 6 per 3 dikurang dikurang 16 kali 3 48 per 2 ditambah 8 ini dikurang dikurang dengan ini ya 1 per 3 terus 8 per 3 dikurang 4 kali 3 12 per 3 ditambah 4 nah gitu selesaikan aja ya ini per 6 aja ya semuanya berarti ini 2 disini 9 berarti 2 9 11 ya kalau ini 2 nya per 6 berarti 12 11 tambah 12 20 11 ditambah 12 dikurang ini kita per 6 ini kita per 6 oh iya ya atau dibuka aja kali ya berarti ini 1 per 3 2 per 3 kemudian 3 per 2 dikurang 3 per 2 itu habis 2 dikurang 2 itu habis oke dikurang lanjut yang ini kalau yang ini memang gak bisa habis ya karena batasnya itu tidak sama jadi kita kerjakan aja 8 per 3 saya gabungkan ya 8 per 3 yang ini saya gabungkan dengan dikurang 1 per 3 kemudian kan minusnya masih di luar ya jadi dikurang disini kan 12 per 3 per 2 maksudnya yang ini digabungkan dengan ini tambah 3 per 2 kemudian lanjut ini tambah 4 dikurang 2 jadi tambah 2 dikurang nah untuk yang terakhir 64 per 3 dikurang 8 berarti berapa berarti itu adalah 5 6 per 3 kemudian min 4 8 per 2 dikurang dengan ditambah ya 12 berarti min 3 6 per 2 terus 8 dikurang 4 tambah 4 2 per 3 dikurang 7 per 3 ini 6 ini 6 ya min 6 ya min 6 kemudian dengan si 2 itu berarti min 4 ini tambah 3 per 2 4 dikurang 56 per 3 tambah 18 oke oke ini min 18 tambah 4 berarti min 14 tambah 14 oke lanjut lagi 56 ditambah 7 itu berarti min 6 3 dikurang 2 min 6 1 per 3 kemudian ditambah 3 per 2 kemudian ditambah 14 oke ini berapa ya 60 dibagi 3 kan 20 koma 3an ya ini berapa loh kenapa negatif ya kayaknya ini perhitungannya salah deh coba ya saya kayaknya gak fokus deh sekarang coba sekarang kalian coba sendiri dulu ya untuk menyelesaikan ini ya tapi caranya adalah demikian oke ini saya gak selesaikan ya ada yang salah sepertinya disini oke saya kira itu dulu ya untuk luas nanti saya akan lanjutkan untuk volume benda putar ya terima kasih